Dan salah satu kuncinya kalau kita lihat Daud ini, Daud bertanya kepada Tuhan. Ya ayat-ayat sebelumnya, Daud bertanya pada Tuhan, dia minta hikmat Tuhan. Dia gak bergantung pada dirinya sendiri, tapi dia bergantung pada Tuhan. Dia cari Tuhan, dia tanya Tuhan. Daud bisa saja pakai teori perangnya, bisa saja pakai kepandainya, pengalamannya, eksperien, tapi dia bukan orang yang demikian. Dia tahu pasti bahwa dia nothing, dia bergantung pada Tuhan. Saya percaya kalau kita belajar punya hati untuk melakukan terobosan di pelayanan kita. Kita bergantung sama Tuhan belajar, maka kita akan saksikan perkara-perkara besar, kemenangan total Allah menerobos lewat bisnis, lewat pelayanan kita. Ada banyak hikmat yang luar biasa, yang kadang-kadang gak masuk akal. Rekan saya pernah bilang suatu ketika dia disuruh sama Tuhan, dia punya perusahaan yang kosimuan cerita, beli satu material. Dia bilang buat apa Tuhan material ini gak laku, mahal lagi, gak ada yang banyak orang yang perlu. Kata Tuhan beli saja, dia beli aja dia simpan di gudang. Kemudian gak lama kemudian orang pesan dengan harga yang mahal. Dari situ dia bilang keuntungannya bisa beli mersi satu. Hanya cuma nyimpan sebulanan barangnya yang Tuhan suruh beli. Enak sama Tuhan suruh aku ya. Disuruh beli barang disimpan sebulan kemudian ada dua perusahaan yang nyari dan barang itu laku dengan keuntungan. Kira-kira keuntungan besar yang pada saat itu dia beli, dia bilang gak ada gunanya beli barang ini untuk apa, gak ada yang beli, gak ada yang suka, gak ada yang cari, mahal lagi. Tapi dia dengar suara Tuhan dia beli. Saya percaya terobosan-terobosan seperti gini akan terjadi di bisnis kita, tapi mulailah dengan hidup yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh mau hidup bagi Tuhan. Tuhan pasti akan kerjakan bagiannya. Dan kemudian kita mulai bertanya sama Tuhan. Dalam banyak hal, dalam bisnis yang ditawarkan kita tanya sama Tuhan apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita dapat sesuatu, mungkin kata orang gak mungkin mustahil, tadi rugi malahan. Sebenarnya rugi kalau dia beli barang itu ngapain, uangnya lama di stok gitu ya. Disuruh nyetok barang yang mahal, yang kurang laku kira-kira pada saat itu. Tapi karena Tuhan suruh, dia lakukan. Nah ini juga akan terjadi dalam usaha kita, dalam bisnis kita. Tapi kuncinya selalu mulai dari penobosan pelayanan. Saya percaya rasul-rasul penerobos lagi dibentuk di pelayanan ini. Orang-orang hebat akan disiapkan Tuhan ke banyak tempat. Tapi mulai dengan apa yang ada, kita kerjakan dengan serius, kita lipatkan. Gak ada tempat yang tertutup. Amin surahku. Segala hal bisa kita terobos. Gak ada tempat yang terlalu sulit, gak ada keadaan yang terlalu susah. Semua bisa kita terobos, surahku. Justru bersama Tuhan, apa yang gak ada kita jadikan. Apa yang kurang kita tambahkan, surahku. Karena resource kita unlimited di surga. Amin surahku. Bahkan kita bisa menciptakan apa yang tidak ada. Ingat baik-baik ini surahku ya. Tapi kalau nyamuk ke atas, maka segala yang di bawah yang tidak ada akan kita ciptakan. Yang kurang akan kita tambahkan. Amin surahku. Kita gak takut, kita akan terobos. Gak ada alasan untuk berdiam dan gak melakukan penerbosan. Dengar firman Tuhan, suara Tuhan. Apakah sudah waktunya untuk mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik. Sementara rumah Tuhan masih aut-autan, kata Tuhan. Masih kacau baru. Saya percaya kita punya rumah bersama yang sedang kita bangun. Gereja kita di Jakarta, kita bangun menjadi pusat rasul-rasul penerbos. Kita berlatih, melatih penerbos-penerbos. Dia akan pergi ke bangsa-bangsa, ke kota demi kota. Kita lagi berlatih. Saya percaya Tuhan lagi siapkan. Dan ke depan kita akan lihat. Begitu banyak rasul-rasul penerbos. Menerbos tempat demi tempat. Amin surah. Kita berdoa, kita datang ke Tuhan. Terima kasih.